Saudara merasa disebut dalam debat Capres sebagai atasan langsung Prabowo yang saat itu menjabat sebagai pangkosrat. Kamis kemarin, Jenderal Purnawirawan Wiranto akhirnya bicara. Wiranto menjelaskan duduk persoalan pemberhentian Prabowo Subianto dari Dinas Kemiliteran. Saudara kami cuplik 3 menit dari sekitar 44 menit penjelasan Wiranto berikut ini. Dalam debat calon presiden, Pak Prabowo menyatakan apa yang dilakukan sekitar 1998 merupakan bagian dari tugasnya untuk membela negara. Selebihnya, tanyakan saja kepada atasan saya. Sebagai panglima abri saat itu, Tau Pak adalah atasan dari Pak Prabowo. Terus terang masyarakat menunggu penjelasan dari Bapak. Nah, ini banyak yang bertanya kepada saya. Saya tidak ikut perdebatan, tapi ikut terlibat dengan masalahnya di sana. Dan harus menjawab. Memberikan penjelasan secara normatif. Penculikan itu, atau aksi penculikan oleh Okenum, ya saya katakan Okenum. Ya, Kopah Susangal. Itu dilakukan pada video Desember 1997 sampai dengan Maret 1998. Pada saat penculikan berlangsung, panglima abri-nya waktu itu masih Jenderal Purnawirawan Almarhum sekarang, Heysal Tanjung. Nah, pada saat bulan Maret, 7 Maret tepatnya ya. Pada saat kasus itu harus dibongkar, sudah mengganti sebagai panglima abri. Dengan demikian, waktu kasus itu terjadi, panglimanya masih yang lama, waktu pengusutan, panglimanya yang baru, saya. Sudah sekalian, saya koordinasi dengan Pak Faisal Tanjung waktu itu. Saya tanyakan kepada beliau, Pak, apakah Bapak pernah memerintahkan untuk menculik? Apakah Bapak pernah memerintahkan untuk mengakukan aksi-aksi represif? Belum mengatakan, tidak. Tidak pernah saya. Betul-betul tidak pernah. Saya pun mengatakan, saya juga tidak pernah. Saya melanjutkan kebijakan abri waktu itu, menghadapi mahasiswa, aktivis, demonstran, dengan cara-cara persuasif, dialogis, komunikatif, bukan dengan cara-cara represif. Cara-cara kekerasan dan represif hanya digunakan apabila terpaksa dan betul-betul atas perintah panglima. Dengan demikian, maka saudara-saudara sekalian, tidak ada kebijakan dari pimpinan TNI atau pimpinan abri yang ekstrim waktu itu untuk memerintahkan, melakukan penculikan. Tidak ada. Dan pada saat saya dialog dengan Pak Prabowo Subianto saat itu, pada saat saya menanyakan, kemana, kenapa melakukan hal itu? Maka saya yakin bahwa itu dilakukan atas inisiatif sendiri, atas dasar analisis keadaan yang berlaku saat itu. Terima kasih.